Intro Gala al-Musanifu rahimahullah wa nafa'an nabi walumikum fidaren ameen Dhikru shahban wa nisrif minhu Ini sekarang menyebutkan bulan syaban Dan juga menjelaskan tentang Nisfu syaban Sudah sering kita dengar Bahwa bulan syaban itu Adalah bulannya rasul sallallahu alaihi wassalam Bahwa syaban syahri Dan bulan syaban adalah bulanku katanya rasul sallallahu alaihi wassalam Dikatakan bulannya rasul oleh rasul Ada dua sebab Atau salah satu dari dua sebab ini Menurut perbedaan yang ada antara ulama Ada yang mengatakan dinamakan dengan bulannya rasulullah Karena ayat ini Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Diturunkan oleh Allah Di bulan syaban Bulan syaban Karena itu bulan syaban Dinamakan oleh imam Ibnu abis sayf al-yamani Dengan syahrus shalah Bulan Salawat kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ada lagi yang menyatakan Dinyatakan bulannya rasulullah Diakui dengan bulannya rasulullah oleh rasulullah bulan syaban Itu karena terjadinya Pembelahan bulan Atas permintaan orang-orang kafir gures Kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dengan kebenaran Kenabiannya Atau ke rasulannya Sekalipun Setelah dibuktikan Mereka tetap ingkar Tetap tidak mempercaya nabi Tetap mendustakan nabi Karena itu dinamakan dengan bulan syaban Lah bulan syaban ini Mulianya Itu berada di Paruh kedua Karena ada di dalamnya Laylatun nisfi min syaban Malam Atau pertengahan Malam 15 Malam 15 Syaban Karena malam 15 Syaban itu Allah sangat besar Di dalam menurunkan Di dalam menurunkan Ampunannya Rahmatnya Kepada hamba-hambanya Yang terhindar Dari keburukan kejahatan Sebagaimana di dalam hadis Allah mengampuni Semua umat manusia Di malam Laylatun nisfi min syaban Dia ampuni dosa-dosanya Tapi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan Seperti Mushrik Orang yang menyekutukan Allah Orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Ak Liwari Dia durhaka Kepada orang Tua Anak yang durhaka Kepada orang tuanya Baik kepada bapaknya Atau Ibunya Atau Kedua-duanya Dia durhaka Begitu juga Gatat Dia adalah Tukang Adudombah Tukang fitnah Mutmin khomer Pecandu minuman Atau Narkoba Orang yang bermusuhan Bukan karena Allah Bukan karena Agama Hanya karena Nafsu Hanya karena Syahwat Beda pilihan Beda ormas Atau Hanya karena Omongan Yang dirasa Menyakiti hatinya Perasaannya Kemudian dia bermusuhan Nah ini Tidak akan mendapatkan Ampunan Allah Di malam Nisuh Syaban Ada 15 Kalau tidak salah Ada 15 Orang Atau sifat Orang Yang tidak mendapatkan Ampunan Di malam Nisuh Syaban Tapi selain mereka Meraihnya Meraih Ampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Memberikan Ampunan Sekalipun Dosa orang Tersebut Itu sebanyak Bulu domba Dari Gobila Bani Kalab Orang punya Banyak dosa Dosanya itu Sebanyak Bulu domba Kalau satu Aja Wiswake Kibas itu kan Banyak Bulunya Satu Bapa Gambar Nosan Desip Bulunya Banyak Itu Kalau satu Aja Sudah Ribuan Bahkan Mungkin Jutaan Bagaimana Kalau Banyak Domba Yang terbanyak Saat itu Dimiliki Oleh Gebila Bani Kalab Dombanya Banyak Anggap Elean Kecil Sedikit Seribu Domba Bayangkan Satu Domba Berapa Kali Seribu Misalnya Bulunya Itu Ada Satu Juta Kali Seribu Banyak Kita Meraih Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu Katanya Sabtu Gertri Jailani Laylatul Niswi Min Sha'ban Hia Afdol Layali Ba'da Laylatul Qadar Malam Niswi Sha'ban Itu Paling Utamanya Malam Setelah Laylatul Qadar Jadi Setelah Laylatul Qadar Laylatul Niswi Min Sha'ban Sehingga Sayyidina Ali Bin Abi Talib Karam Wajah Meluangkan Waktunya Untuk Ibadah Khusus Di Empat Malam Ini Dari Dalam Setahun Bukan Berarti Gak Pena Giam Lail Gak Pena Bangun Malam Bangun Malam Setah Malam Tapi Khusususnya Di Empat Malam Ini Lebih Diperhatikan Mendapatkan Perhatian Lebih Dari Imam Ali Apa Empat Malam Itu Malam 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 Ini Memiliki Perhatian Khusus Dari Imam Ali Sehingga Beliau Benar-benar Tidak Mau Melewatkan Empat Malam Ini Beribadah Kepada Berdoa Dua Dua tahun Setahun Sebelumnya Setahun Setelahnya Puasa Asuro Yang akan Datang Melebur Dosa Setahun Kemudian Ibadah Di malam Nisuh Syaban Melebur Dosa Setahun Peng Piro Setahun 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 Berapa Kita Dapatkan Ini Yang Tahunan Ini Yang Tahunan Kemudian Walaylatul Jum'at Kalau kita Beribadah Di malam Jum'at Membaca Salawat Seperti yang Dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Untuk Membaca Salawat Kemudian Membaca Surat Kahfi Yang itu Dianjurkan Untuk Dibacanya Kemudian Solat Atau Yang lain Sebagainya Ini Melebur Dosa Dalam Satu Minggu Dalam Satu Minggu Walaylatul Gadar Tukafir Tunubal Umur Kalau kita Beribadah Bertepatan Dengan Malam Walaylatul Gadar Di bulan Ramawan Maka Dapat Melebur Dosa Seumur Hidup Seumur Hidup Nah Itungannya Disini Seumur Hidup Karena Umurnya Itu Kebanyakan Tidak Lebih Daripada 7 70 Karena Umurnya Umat Nabi Sedangkan Sekali Ibadah Di malam Seperti 83 Lebih 4 Bulan Sedangkan Umurnya 70 71 Berarti Umur Bisa Melebur Dosa Sepanjang Hidupnya Tapi Tentunya Itu tadi Melakukan Kebaikan Ketaatan Menghindar Dari Dosa Dosa Besar Insyaallah Dosa Dosanya Diampuni Oleh Allah S.W.T Mudah-mudahan Kita bisa Meraih Keutamaan Keistimewaan Yang diberikan Oleh Allah Yang disediakan Oleh Allah Di Hari-hari Yang Mulia Di Bulan Bulan Yang Mulia Di Waktu-waktu Yang Mulia Amin Allah Alhamdulillah Rabbil Alameen Ajudu Bidam I Waddu Mui Alal Khaddi Shuhud Alal Alashuaq Al-Huzni zugulود Al-Huzni Wadura S.W.T Al-Huzni Nalani Min Weshah Ma Wudi Wuk Is See Luyen Fu Selamat menikmati 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 Selamat menikmati